Hei, di PLN ini ada yang mengisi piroh Apa maksudnya? Maksudnya kagum perang Dino Aku yang menghitung Sampai ada yang mengisi di KWH ini Banyak perang tahun Banyak keringannya Pak, kecil keringan Emang tahun enak lah ya? Piro? Emang tahun Sampai ngerti rantai ini selama 5 tahun Sampai ngerti rantai ini Sampai ngerti rantai ini Sampai ngerti rantai ini Sampai ngerti rantai ini Selama 5 tahun diantai Rp4.700.000 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 Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Nah ini jadi hari ini saya Tengah berada di salah satu rumah Mbok Desa ya Ini Yang mana saya mendelok-ndelok Anu ini apa itu KWH PLN tempat Mbok Desa ya Jadi sudah tidak bisa dipungkiri Bahwasanya PLN sudah menjadi Apa itu ya Kebutuhan pokok Yang mana dapat membantu Kerja dan juga untuk memberi penerangan Kalau malam hari Akan tetapi kalau Pulusanya cepat mentek ya Bikin cumlang diindas Nah ternyata banyak warga yang belum tahu Apa sih yang menyebabkan Apa itu ya Pulsa PLN kok cepat mentek Ternyata permasalahannya ada disini teman-teman Nah Permasalahannya adalah Yang menyebabkan pulsa PLN itu cepat habis Yaitu terjadinya kebocoran arus listrik Atau Listrik itu Terbuang sia-sia Nah bagaimana sih cara mengetahui Terjadinya kebocoran arus listrik Itu tadi Langkah yang pertama yaitu Kita delok dulu ini Apa itu Ini Meteranya sekarang Itu Jumlahnya adalah 0,21 Ini tempat Bok Desa ya Cepat banget ya Nenu Menteknya Itu kita catat ini Kemudian Langkah yang kedua yaitu Posisikan NCB tetap Sidup Kemudian Coba semua colok-colokan Semua Apa itu Pemakaian Kita Normalkan Misalkan TV Kita jabut Kita matikan Kulkas Kita matikan Magikom Kita matikan Lampu kita matikan Dan seterusnya Dan seterusnya Nah Langkah berikutnya yaitu Kita tunggu selama 3 jam Nah Apakah nanti Setelah kita Normalkan ini Tanpa adanya Apa itu ya Beban Yang menggeret Ini Apakah nanti Pusat PLNnya Masih berkurang Kalau masih berkurang Berarti Terjadi Kebocoran Arus listrik Nah Kenapa Kok bisa Bocor Jadi ternyata Ada beberapa Barang elektronik Walaupun Dia tidak Kita gunakan Atau Tidak kita hidupkan Tetapi Jika kabelnya Masih Mencolok Moncolok Masih Temunclep Di colokan Itu Maka Itu dapat Mengurangi Meteran PLN Karena masih Mengandung arus listrik Jadi Kira-kira Seperti itu Cara mengetahui Listrik Bocor Dan tidaknya Kalau Pengen pusat PLNnya Awet Ini Matikan saja Lalu Tidak usah Belik pusat PLN lagi Sudah Dijamin seumur hidup Awet Irit Oke Terima kasih teman-teman Mudah-mudahan Video singkat ini Bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh